Tidak serta-merta demikian. Karena memang minimal ada lima hal yang mempengaruhi sodakoh seseorang itu bernilai besar pahalanya atau tidaknya. Pertama adalah keikhlasan niat orang yang memberikan sodakoh. Jadi perlu diperhatikan bagaimana niat seseorang itu ketika dia memberikan sodakohnya. Apakah karena Allah, murni karena Allah atau ada muatan-muatan lain. Yang kedua, itu diperhatikan asal harta. Harta yang disodakohkan itu, apakah itu diambil dari cara yang baik, harta yang baik, dan itu miliknya, dan itu memang diperoleh dengan cara-cara yang baik. Yang ketiga yang mempengaruhi tolak ukur sodakoh itu adalah terkait dengan kepada siapa diberikan sodakoh itu. Kepada kaum kerabat yang membutuhkan ini tentu lebih baik daripada kepada orang lain meskipun itu membutuhkan juga. Terkait dengan waktu timingnya. Karena sodakoh yang diberikan di bulan Ramadan atau di bulan-bulan haram seperti Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, dan Muharram, dan Rojab, ini tidak sama dengan sodakoh yang dilakukan di luar itu. Kemudian yang terakhir adalah jumlah nominal sodakohnya. Sehingga kalau ini terpenuhi semuanya, mudah-mudahan sodakohnya berterima dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Tawaraka wa Ta'ala wa Allah Ta'ala alam. Terima kasih. Terima kasih.